Ya untuk informasi terkini kita terhubung dengan reporter berita satu Iwan Mulyawan. Ya Iwan siapa saja pihak yang terus berpartisipasi serta bagaimana berlangsungnya simulasi? Ya Wiki memang tadi pada pukul 8 sampai dengan pukul 10 lewat 15 telah dilakukan upacara mempengati hari kesehatan nasional yang ke 50 tahun yang merupakan hari kesehatan emas seperti itu. Lalu yang mengikuti dari acara ini sendiri yaitu dari Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan juga hadir yaitu Ibu Nila F. Muluk dan juga dari BNPB, dari TNI dan juga dari dinas-dinas kesehatan dan dari dinas terkait lainnya. Selain di dalam acara ini, selain memperingati hari kesehatan nasional, dalam acara ini juga dilakukan simulasi penanganan dari virus Ebola yang pada saat ini telah mewabah di sebagian negara yang ada di dunia. Seperti itu, Wiki. Ya Iwan, bagaimana berlangsungnya upacara peringatan hari kesehatan nasional ke 50 yang tadi sudah dilakukan? Ya, hari kesehatan ke 50 yang diperingati hari ini yang jatuh pada tanggal 12 November 2014. Hari ini berjalan secara hikmat, di mana upacara dipimpin oleh Menteri Kesehatan yang baru, yang baru saja dilantik yaitu Ibu Nila F. Muluk. Di mana di dalam upacara tersebut juga tadi sempat Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Nila F. Muluk menyatakan bahwa dalam hari kesehatan hari ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup sehat dan hidup bersih, sehingga dapat mengurangi dampak dari virus Ebola yang sedang mewabah di berbagai dunia. Selain itu juga dapat diinformasikan kepada Wiki dan juga pemirsa yang ada di rumah, bahwa virus Ebola sendiri sudah ada sejak tahun 1976, di mana virus Ebola pertama kali ada di Zaire, yaitu tepatnya mengwabah pada waktu itu di Danau Ebola di Zaire, Afrika. Wiki, kembali studio. Ya, terima kasih Iwan. Pemirsa reporter Berita 1 TV, Iwan Mulyawan, melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat.